Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tak masalah dengan sikap Presiden Jokowi yang ikut berkunjung ke NTT. Sebelumnya, Ganjar berkampanye ke NTT pada 1 dan 3 Desember 2023. Sementara, Jokowi juga melakukan kunjungan kerja pada Senin 4 Desember 2023. Lantas Ganjar menilai, Jokowi sebagai Presiden berhak berkunjung kemanapun dengan tujuan apapun. Ia menyampaikan hal itu saat ditemui di Palu pada Senin siang. Kunjungan kerja Jokowi yang selalu berdekatan dengan waktu kunjungan Ganjar juga pernah terjadi sebelumnya. Salah satunya, saat Ganjar mengunjungi Sorong, Papua pada 20 November. Lalu dua hari kemudian, Jokowi mendatangi Sorong pada 22 November 2023. Selain itu, kunjungan Ganjar ke Kabupaten Tanatoraja juga ternyata berdekatan dengan momen kedatangan Cawapres nomor urut 2 yang merupakan putra sulung Jokowi. Diketahui, Ganjar berkunjung ke wilayah tersebut pada 25 November, sementara Gibren Raka Bumi Raka ke daerah tersebut pada 26 November. Sampai jumpa di video selanjutnya.